Inul Daratista ikut menyentil sikap Dewi Persik yang tengah berseteru dengan Pak RT Malkan, terkait hewan kurban di Hari Raya Idul Adha beberapa hari yang lalu. Bak menyindir Dewi Persik, istri Mas Adam Suseno tersebut mengatakan, bahwa jika kita benar-benar berniat untuk berkurban, maka hati kita harus ikhlas, dan jangan tanyakan kepada penyelenggara kurban, kemana kurban kita dibawa atau dibagikan nanti. Seperti yang diketahui, pedangdut Inul Daratista ikut berkomentar soal kurban. Meski setiap tahun berkurban, pemilik goyang ngebor itu selalu menyerah ke masjid atau musola, tanpa pernah tahu kemana daging kurban disalurkan. Menurut Inul, yang penting dirinya ikhlas berkurban. Sehingga ia tidak mau tahu dibagikan panitia kurban ke siapa saja daging kurban itu, walaupun setiap tahunnya, kurban, kirim-kirim ke masjid, ke musola gitu. Aku nggak pernah tahu mau dibagi ke siapa aja, nggak pernah mau tahu dan nggak apa ya, bodo amatlah gitu, kata Inul. Menurut Inul, setelah dirinya menyerahkan hewan kurban miliknya, selanjutnya terserah panitia kurban mau dibagi kemana. Penting ikhlas, kasih-kasih aja deh. Jadi aku nggak pernah tahu dibaginya untuk siapa aja, penting pasrah, ikhlas, tulus, sudah terserah yang membagi, terserah yang nerima, ujar Inul. Seperti yang diketahui, artis dangdut Dewi Persik. Kembali menuai sorotan publik usai dirinya dikabarkan berseteru dengan salah seorang ketua RT tempat tinggalnya. Seperti dikabarkan dari berbagai informasi. Jumat 30 Juni 2023 perseteruan itu disinyalir lantaran artis yang kerap disapa DP ini mengatakan sapi kurbannya telah ditolak oleh ketua RT setempat bernama Malkan. Dewi Persik pada perayaan Idul Adha tahun ini. Turut menyumbangkan satu ekor sapi kurban kepada panitia kurban di Cilandak RT 06 tempat kediamannya, akhirnya, perseteruan tersebut berujung mediasi antara kedua belah pihak di Masjid Babul Hoirot yang turut disaksikan oleh aparat keamanan serta warga masyarakat sekitar, pada saat mediasi. Sempat terjadi argumentasi baik dari Dewi Persik sendiri, serta dari pihak RT yang bermula dari kesalahpahaman saja. Namun tidak dengan pihak Dewi Persik, yang mengatakan bahwa dalam mediasi dirinya merasa dibentak-bentak oleh pihak RT karena terjadi kesalahpahaman itu. Saya marah, karena saat itu saya dibentak-bentak oleh Pak RT, padahal mediasi untuk mencari solusi yang terbaik, padahal niat saya hanya untuk ibadah, kata Dewi Persik, mediasi pun berjalan alot. Meski akhirnya dikabarkan mengambil jalan damai antara kedua belah pihak, saat Dewi Persik bersama timnya keluar dari tempat berlangsungnya mediasi, Dewi Persik sembari sedikit menangis dan langsung disorot beberapa awak media, beredar unggahan video akun TikTok Aseng Ebel. Menggunakan busana putih motif bunga Dewi Persik sesekali menyeka air mata mendapat sorakan layaknya ejekan terhadap Dewi Persik dari warga sekitar. Warga sekitar yang turut merekam kisruh yang terjadi ini pun turut memberikan sorakan. Namun sorakan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Pak Malkan, tidak hanya mendapat cibiran dari warga. Dalam umbulan video Dewi Persik pun mendapat berbagai komentar bernada hujatan dari warganet, warganet nampaknya sudah tidak kaget lagi dengan ulah dari pedangdut Dewi Persik yang sering membuat heboh dan menjadi sorotan publik.